Hoasan Luntiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 20 Tamat Bagian 61, Jilid 20.1 Ong Tiong yang menghela nafas Memang tidak ada peraturan seperti itu, yang melarang seorang Tojin melakukan perjalanan bersamaan dengan seorang gadis cantik Namun, namun karena aku seorang Tojin dan Engka seorang gadis, terpaksa Pinco harus memikirkan nama baikmu Bagaimana jika sampai terjadi Engkau melakukan perjalanan bersama denganku dan nama baikmu jadi rusak karenanya Bukankah hal itu harus dibuat sayang tanda tanya Ong Tiong yang setelah berkata begitu menghela nafas dalam dua sambil menoleh memandangi si gadis si Ong tersebut Ong Kiat Mei menundukkan kepalanya Apakah dengan melakukan perjalanan dengan seorang Tojin, maka bisa merusak nama baikku seperti mengumam si gadis berkata Ong Tiong yang mengangguk Ya, urusan itu memang tidak pantas jika dilihat sepandang mata, karena Engka seorang gadis dan aku seorang Tojin, yaitu seorang lelaki, malah usia masih sama dua muda Inilah yang membuat Pinco harus berpikir dua kali jika harus melakukan perjalanan dengan Nona, untuk menjaga nama baikmu si gadis menghela nafas dalam-dalam Jadi To tiang memang tetap dengan keputusanmu tidak bersedia melakukan perjalanan bersamaku bukan begitu kata Ong Tiong yang Lalu sesungguhnya Nona Ong, engkau harus memikirkannya dengan baik-baik, karena semua ini untuk kebaikanmu juga Aku tidak mau jika nanti kau dibicarakan orang karena tindakan kita melakukan perjalanan berdua, tentu nama keluargamu bisa rusak karenanya si gadis tertawa To tiang, yang terpenting, kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar bukan? Dan, apat kata orang, mengapa kita harus memperdulikannya tetapi walaupun bagaimana, seorang tosu muda dan Nona secantik kau Melakukan perjalanan bersama tentu akan memberikan kesan yang lain, dan dengan sendirinya akan membuat Pinco tidak leluasa juga Si gadis menghela nafas Jika memang demikian, baiklah, aku mengerti To tiang memang tetap menolak keinginanku untuk melakukan perjalanan bersamamu dan berkata sampai di situ, si gadis menangis lagi Ong Tiong yang jadi sibuk membujuknya Tetapi gadis si Ong tersebut menangis terus dengan suara isak tangis yang semakin lama semakin keras Baiklah, pergilah kau To tiang kata gadis itu di antara isak tangisnya Tinggalkan aku mengapa Nona harus bersikap begitu walaupun kita tidak melakukan perjalanan bersama Toh kita masih tetap bersahabat namun si gadis menggeleng duakan kepalanya terus menerus Sambil katanya, pergilah tinggalkan aku, L tampaknya gadis si Ong tersebut memang merasa kecewa sekali Nona Ong, kau masih berusia muda Engkau masih memiliki banyak kegembiraan Mengapa engkau harus mengambil sikap seperti ini? Bukankah jika kita memiliki jodoh untuk bertemu lagi Kelak kita pun bisa berjumpa pula Ong Kiat Mei menggeleng duakan kepalanya terus sambil menangis tak hentinya Malah ia berulang kali juga berkata Tinggalkan aku, pergilah tinggalkan aku Tanda seru Ong Tiong yang menghela nafas dalam lagi Lalu katanya, baiklah Nona Ong Semoga kelak engkau bisa berpikir lebih jauh dan juga mau mengerti duduk persoalan ini Baik-baiklah engkau membawa diri, tentu ayahmu telah merindukan benar padamu Alangkah bijaksananya jika Nona kembali pulang ke sisi ayahmu Si gadis menyek air matanya Toti yang tidak perlu menasehati aku Aku tahu apa yang harus dilakukan dan si gadis melompat berdiri Ia telah berlari pergi Ong Tiong yang berdiri menjublek di tempatnya beberapa saat lamanya Pikirannya jadi agak kalut dan akhirnya ia menghela nafas Sambil melangkah perlahan-lahan melanjutkan perjalanannya Ia bernyanyi dengan suara yang berlahan Waktu itu hari sudah menjelang sore dan juga sinar matahari senja yang memerah Menyebabkan padang rumput itu indah sekali Di mana helai-helai rumput yang tumbuh tinggi itu telah bergerak-gerak dihembus oleh siliran angin Keadaan seperti ini membuat Ong Tiong yang tambah berdukala menyadari Dengan menolak keinginan gadis si Ong untuk melakukan perjalanan bersamanya Merupakan urusan yang menyakiti hati gadis tersebut Yang terluka perasaannya Namun Ong Tiong yang tetap dengan pendiriannya Karena ia tahu Jika si gadis melakukan perjalanan bersamanya Bukan saja akan membuat dia jadi begitu kikuk dan bergerak tidak leluasa Pun tidak baik menurut pandangan umum Ong Tiong yang melangkah terus dengan pikiran yang tidak menentu Melakukan perjalanan dengan bayangan Ong Kiat Mei selalu melekat di pelupuk matanya Di mana ia berkasihan mengingat bahwa gadis tersebut masih berusia muda Dan juga menangis kecewa begitu sedih Tetapi Ong Tiong yang memang terpaksa sekali mengeraskan hatinya Menolak permintaan Ong Kiat Mei Bagian 62, Jilib 20.2 Hari demi hari telah lewat cepat sekali Tahun demi tahun telah berlalu juga Selama itu di dalam rimba perselatan bermunculan Banyak sekali jago-jago rimba perselatan yang memiliki kepanadian tinggi Dan juga di dalam kalangan Kang Ong selalu terjadi urusan yang tidak beres Karena tidak pula hanya jago-jago rimba perselatan yang mengambil jalan hektu Yaitu jalan hitam Dalam keadaan demikian Memang selalu muncul banyak kekacauan di dalam rimba perselatan Tetapi dari sekian banyak jago-jago muda yang memiliki kepandayan luar biasa Tersebutlah lima pendekar muda dan nama mereka menonjol sekali Sebagai pendekar muda yang memiliki kepandayan hebat sekali Karena dalam hal ini kelima jago itu yang masing-masing memiliki watak dan sifat berlainan Merupakan jago yang banyak melakukan pekerjaan besar Membela kebenaran dan keadilan Kelima jago tersebut adalah Ho'e Ye Yok Su, Ong Tong Jang Aoyang Hong, Ang Chit Kong dan Toan Hong Jaya Kelima jago inilah yang memiliki kepandain aneh dan juga luar biasa Dimana mereka selamanya belum pernah dirubuhkan lawan Bahkan tindakan mereka juga aneh dan sulit diterka Dengan demikian Tampak jelas betapa kelima orang pendekar muda yang namanya sangat menonjol itu Merupakan tokoh-tokoh rimba perselatan yang banyak diperhatikan oleh orang-orang rimba perselatan Mereka juga merupakan tokoh-tokoh bukan sembarangan Sebab dalam hal ini memang mereka memiliki kepandayan tinggi Dan banyak jago-jago tua dari goongan Ciam Pue yang sulit menghadapi mereka Hanya beberapa tokoh sakti saja yang bisa menandingi mereka Dari tahun ke tahun, kelima jago luar biasa tersebut melatih diri dan menciptakan ilmu-ilmunya yang baru Dimana mereka semakin lihai Dengan keadaan seperti ini Tampaknya kelima jago luar biasa tersebut memang semakin tinggi saja kepandayan fa Jika Ong Tiong yang mulai mengurus kuil Coan Cinkau Sedangkan Oe Ye Yeok Su telah hidup mengasingkan diri di pulau Chu Hoa Tu Dan hanya sekali dua datang ke daratan Tiong Goan untuk mengembara Ang Cip Kong telah diserahi tugas sebagai Pangcu Kaipang di seluruh daratan Tiong Goan menjadi Pangcu pusat Dimana memang kepandayanya luar biasa hebatnya lah jarang muncul dalam merimba persilatan Jika memang Kaipang bukan tengah menghadapi urusan besar Sedangkan Oe Yeong Hang telah menetap di gunung Tek Tusan Untuk meyakinkan ilmunya lebih dalam Toan Hongya yang menjadi Raja Tai Li tetap memerintah dengan Arif Bijaksana Di samping itu, ia pun merupakan seorang raja yang sangat rajin melatih ilmunya Kepandayanya dari hari ke hari semakin meningkat Mereka berlima juga telah saling mendengar nama masing dua Memang dalam merimba persilatan hanya mereka berlima yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan sulit sekali untuk ditandingi Begitulah, di antara kelima jago ini pun sering berkeinginan untuk saling bertemu Guna suatu waktu mereka mengukur kepandayan mereka Supaya mengetahui siapakah di antara mereka berlima yang memiliki kepandayan yang paling tinggi Untuk itu, kelima jago ini melatih diri terus dengan giat Untuk memperdalam dan mempertinggi kepandayan mereka Dan juga tampaknya mereka berusaha untuk dapat saling bertemu dengan yang lain Namun usaha mereka untuk berkumpul masih juga belum berhasil Walaupun mereka telah semakin terkenal di dalam rimba persilatan Ong Tiong yang sebagai Chiang Bun Jin dari Chuan Chin Kau berusaha mendidik beberapa orang murid yang akan mewarisi kepandayannya Dan ia juga telah menerima seorang murid yang bernama Chiu Pek Tong Namun Ong Tiong yang menganggapnya bukan sebagai murid Tetapi hanya sebagai adik seperguruannya Sebab Chiu Pek Tong masih memiliki hubungan dengan Sam Kiet Pernah menerima pelajaran dari Sam Kiet Salah seorang guru Ong Tiong yang Walaupun tak resmi terikat sebagai murid dan guru Justru Ong Tiong yang anggap Chiu Pek Tong sebagai adik seperguruannya Sebagian besar kepandayan Chiu Pek Tong diperolehnya dari Ong Tiong Yang Yang mendidiknya langsung menaiki guru-gurunya Ang Chit Kong yang memimpin Kepang Semakin lama semakin terkenal namanya Karena di bawah pimpinannya Kepang maju dengan pesat sekali Dengan jumlah anggota yang makin meningkat dan kian banyak Dengan demikian Ang Chit Kong merupakan Pang Chiu Kepang Yang paling berhasil mengembangkan kekuasaan Kepang Sampai ke seluruh daratan Tionggoan Oeyi Yoksu yang hidup mengasingkan diri di pulau Tsuhoatu Justru giat sekali mempelajari berbagai ilmu yang aneh Karena ia memang cerdas sekali Dengan sendirinya ia bisa menciptakan ilmu yang serba aneh dan liahai Dengan demkian-kian hari Oeyi Yoksu semakin gagah dan perkasa Dan juga merupakan seorang jago muda yang sulit sekali ditandingi Walaupun oleh kaum Ciampul Aoyang Hang sendiri yang mendiami Pek Susan sebagai pesang gerahannya juga telah melatih diri dengan rajin Karena ia memang merupakan seorang tokoh persilatan Yang tidak kalah cerdasnya dengan Oeyi Yoksu Banyak ilmu aneh yang diciptakannya Namanya juga menonjol sekali dalam merimba persilatan Hanya setahun atau dua tahun sekali Oeyang Hang datang ke daratan Tionggoan Namun walaupun demikian Dia sangat terkenal bukan main Karena kepandainya yang begitu tinggi Ia pun merupakan seorang jago yang beraliran agak sesat Karena semua ilmu yang diciptakannya berbau sesat Sampai dua tenaga sinkangnya Walaupun dilihatnya dengan bersih Tak urung di dalam setiap bagiannya terdapat bagian dua yang sesat Dengan demikian membuat semua orang jadi kurang menyukainya Walaupun Ang Chit Kong, Oeyi Yoksu, Ong Tiong yang dan Toan Hongya Belum pernah bertemu dengannya Toh mereka kurang menyukai Aoyang Hang Terlebih dua lagi Setelah Aoyang Hang mempergunakan julukannya sebagai si tok Dia melatih ilmu racun yang kian sesat Berlainan depgan Toan Hongya Yang berusaha melatih ilmu yang lurus dan bersih Maka telah diusahakannya mencari guru-guru pandai untuk dapat mempelajari ilmu yang lebih tinggi Sisik-sisik yang terdapat di tubuh Toan Hongya Akhirnya bercopotan sendirinya Waktu Toan Hongya berusia 25 tahun Waktu itu ia telah berhasil melatih sinkang dari aliran lurus dan bersih yang sempurna dan tinggi sekali Dengan demikian walaupun sisiknya itu telah bercopotan Terlepas dari sekujur tubuhnya Toh Toan Hongya masih kebal jika menghadapi senjata biasa atau totokan tangan dari orang yang memiliki sinkang biasa saja Sisik dua di sekujur tubuh Toan Hongya terbuka semuanya Dan dengan demikian menggerakkan otot-totok di tubuhnya Yang akhirnya menggetarkan permukaan kulitnya Dengan demikian sisik dua tersebut rontok terlepas Dengan Gia Toan Hongya melatih diri terus-menerus Dari kepandainya setingkat memperoleh kemajuan yang pesat sekali Nama Toan Hongya juga sejajar dengan nama Ang Cipkong, Ong Tiong, Yang, Aoyanghang maupun Oeyeyoksu Walaupun ia merupakan Kaisar Tai Li Namun karena ia memang menyukai ilmu silat Seringkali Toan Hongya meninggal kau kerajaannya Mengembara di daratan Tionggoan Melakukan banyak perbuatan besar menolongi orang dua yang tengah dalam kesulitan Dengan caranya seperti itu Toan Hongya berhasil mengangkat nama di daratan Tionggoan Sesungguhnya yang paling menonjol adalah Ong Tiong Yang Karena memang tampak Ong Tiong Yang memiliki kepandain yang paling lurus Hal ini disebabkan Ong Tiong Yang merupakan seorang pendeta Yang memiliki pikiran terang juga bersikap walas asih Malah ia tidak pernah mencampuri lagi urusan duniawi Setelah mendidik beberapa orang muridnya di pintu perguruan Coan Cian Kau yang dipimpinnya Dengan demikian seluruh waktunya bisa dipusatkan untuk melatih diri Dan kepandainya mengalami kemajuan yang pasti sekali Ong Tiong Yang telah berhasil menyempurnakan latihan Sinkangnya Yang dari tantian berhasil didorong sampai naik ke pangkal kepalanya Urat nadi besar di punggungnya dan juga berhasil membuka Bian Meh Yaitu jalan darah terpenting Sehingga dengan terbukanya Bian Meh Hong Tiong Yang berhasil mengalirkan kekuatan Sinkangnya pada jalan darah terpenting itu Dengan demikian, berhasillah Ong Tiong Yang untuk mencapai tingkat tertinggi latihan Sinkangnya Yang kurang padanya adalah latihan-latihan untuk memperkokoh Sinkangnya Tetapi walaupun demikian, sulit sekali mencari orang yang bisa menandingi Ong Tiong Yang di waktu itu Ong Tiong Yang bukan berhasil melatih Sinkangnya belaka Karena ia juga telah berhasil menciptakan ilmu pedang aliran Coan Chin Kau yang sangat lihai sekali Sulit untuk dilawan oleh orang-orang sembarangan Bahkan ilmu pedang yang diciptakan oleh Ong Tiong Yang merupakan kepandain andalan dari murid Coan Chin Chin Kau Yang mempergunakannya sebagai kepandain tunggal mereka Di mana kepandain ilmu pedang tersebut akan merupakan kepandain yang sangat tinggi dan baik sekali Begitulah semakin lama, dari hari ke hari, kelima jago muda tersebut telah menanamkan nama mereka dalam rimba persilatan dan semakin terkenal saja Bagian 63, jilip 20.3 Waktu itu burung gagak berterbangan di atas hutan yang cukup lebat yang terdapat di luar kota Tiong Chia Chuan Sebuah kota yang besar dan luas, yang memiliki penduduk cukup padat Di samping itu memang banyak penduduk yang mendirikan rumah di luar kota Juga banyak para petani yang membuka sawah dan ladang mereka luas sekali di luar kota ini Dengan demikian, sepanjang jalan orang yang tengah melakukan perjalanan menuju ke kota tersebut Akan melihat pemandangan luasnya sawah dan ladang Di antara suara burung gagak yang terdengar riuh sekali dan juga di antara cuaca yang menjelang malam hari Tampak beberapa sosok tubuh tengah berlari-lari dengan gesit Di samping itu tampak mereka memiliki ginkang yang tinggi Karena kepandaian mereka yang tinggi menyebabkan mereka bisa berlari dengan cepat begitu Seperti juga kaki mereka masing dua tidak menginjak tanah Dalam keadaan seperti ini, memang terlihat jelas sekali Betapa sosok tubuh yang berjumlah delapan orang itu Telah berlari dengan memergunakan ginkang yang tinggi dan menuju ke sebuah tempat Yaitu tempat tanah pekuburan yang berada di sebelah barat dari hutan itu Setelah tiba di tanah pekuburan Tampak delapan sosok tubuh yang semuanya berpakaian baju hitam Telah menghentikan lari mereka Semuanya berdiri dalam beberapa saat Mengawasi keadaan di sekitar tempat itu Setelah saling berdiam diri selian lama Tampak delapan orang itu saling pandang dan menganggukan kepala mereka masing dua Semuanya bergerak cepat sekali melompat ke sebuah kuburan yang paling depan Berkata dengan suara perlahan Ini dia tanda seru ya Ini dia tidak salah lagi Memang inilah kuburan yang kita cari hem Kita bongkar sekarang Tanya salah seorang di antara mereka Tunggu dulu cegah salah seorang di antara mereka dan telah memandang sekelilingnya Mereka melihat tanah pekuburan itu sepi sekali Tidak terlihat seorang manusia pun juga Setelah yakin tidak ada orang yang melihat apa yang mereka lakukan Barulah lelaki yang memakai baju hitam yang tadi mencegah kawan duanya Berkata lagi, mari kita mulai bekerja Kedelapan orang berpakaian serbah hitam itu mengeluarkan sesuatu dari saku baju mereka masing-masing Di antara mereka ada yang mengeluarkan sebatang pedang, ada yang mengeluarkan poan koantit, ada yang mengeluarkan tiat lengso dan bermacam dua lagi senjata lainnya Kedelapan orang itu juga telah berdiri dengan sikap yang bersiap sedia Mereka mengawasi kuburan itu dengan sikap yang tegang Dan dalam kuburan itu terdengar suara orang mengerang dengan suara yang perlahan dan kemudian sunyi lagi Mengapa engkau tidak lekas keluar, kami telah datang mendengar suara rangan lagi Kemudian disusul dengan kata dua Baiklah, kalian terlalu mendesak diriku Aku sudah tidak memiliki jalan lain Terpaksa aku melayani kalian dan membarengi dengan perkataan seperti itu Tampak tanah pekuburan di depan kedelapan orang berpakaian serbah hitam tersebut bergerak perlahan-lahan Rupanya pada kuburan yang satu itu memang telah dipasangi alat rahasia Kemudian setelah tanah kuburan itu dibuka Tampak di dalam kuburan tersebut sebuah peti mati berwarna coklat tua Kedelapan orang berpakalan hitam Tersebut mengambil sikap bersiap sedia Lain salah seorang di antara mereka berkata Mengapa masih tidak keluar? Apakah perlu kami mempergunakan kekerasan terdengar suara rangan lagi? Tau-tau tutup peti mati tersebut menjeblak terbuka Dan dari dalam peti mati itu melompat keluar sesosok tubuh kecil dan pendek Waktu kedelapan orang tersebut melihat sosok tubuh itu Mereka bergerak mengurugnya Sedangkan orang yang baru keluar dari peti mati tersebut Hanyalah seorang lelaki tua yang memiliki bentuk tubuh yang pendek Kecil di samping itu jenggotnya panjang sekali Sampai ke dadanya Tau-tau tutup peti mati tersebut menjeblak terbuka Dan dari dalam peti mati itu melompat keluar sesosok tubuh kecil dan pendek Mungkin jika ia tidak memiliki jenggot dan kumis seperti itu Ia akan diduga seorang anak lelaki berusia 8 atau 9 tahun Kalian telah datang untuk mendesakku maka terpaksa aku melayaninya Kata orang bertubuh pendek itu Sedangkan kedelapan orang berpakaian serbah hitam tersebut beberapa kali mengeluarkan suara dengusan Malah salah seorang di antara mereka rupanya sudah tidak sabar Ia telah mengeluarkan suara bentakan keras Tau dua pedang di tangan kanannya bergerak cepat sekali menikam Orang tua bertubuh pendek tersebut melihat menyambarnya serangan ia berkelit Gerakannya sangat lincah sekali Hemi, dengus orang tua bertubuh pendek itu Jika demikian, kalian ternyata benda men keroyok lagi seperti beberapa saat yang lalu Dan setelah berkata begitu, tubuh orang tua itu bergerak cepat sekali Setiap gerakannya memang bisa menggerpak kedelapan orang itu untuk mundur Tetapi orang tua bertubuh pendek tersebut tetap dikurung dan dikepung Dengan ketat sekali, kedelapan orang itu selalu mempergunakan sencata mereka Masing-masing saling berganti melancarkan tikaman, tebasan dan totokan Tetapi kenyataan yang ada, orang tua bertubuh pendek itu selalu berhasil mengelakkan diri Dan ia melompat ke sana kemari dengan gerakan gesit sekali Karena mengandalkan kegesitannya itu, membuat kedelapan orang yang mengurungnya tidak bisa untuk terlalu mendesaknya Walaupun bagaimana memang tertihat jelas orang tua bertubuh pendek itu memiliki ginkang yang tinggi Dan telah berulang kali menerobos ke sana kemari dengan gerakan yang cepat sekali Tetapi lewat belasan jurus, tampaknya orang tua bertubuh pendek itu tidak mau berdiam diri terus Ia menggerakkan tangannya Tau dua dari kedua telapak tangannya meluncur keluar kekuatan tenaga yang hebat sekali menerjang kedua lawannya Begitulah, kedua lawannya yang menerima pukulan seperti itu tidak berani berdiam diri Karena mereka memang mengetahuinya bahwa tenaga pukulan yang dilancarkan orang tua bertubuh pendek tersebut Merupakan kekuatan yang bisa mematikan jika saja mengenai diri mereka Dengan menggerakan poan keampit pedang mereka segera keduanya menyerang Dalam waktu yang singkat, segera terjadi pertempuran seru antara seorang tua bertubuh pendek dikeroyok oleh kedelapan orang itu Waktu itu, salah seorang di antara kedelapan orang pengeroyok itu mengeluarkan suara siulan nyang Tau dua tubuhnya melompat ke tengah udara dengan gerakan yang ringan bukan main Dan di tangannya yang tercekal tiat lengso Digerakan untuk melibat leher dari orang tua bertubuh pendek itu Gerakan itu dilakukan dengan tiba-tiba sekali dan juga mengandung tenaga sinkang yang kuat Kalau memang leher orang tua bertubuh pendek tersebut terkena lingkaran tiat lengso tentu ia segera akan binasa Tetapi orang tua itu bukan orang sembarangan, ia bisa mengelakkan diri dengan cepat Aku walaupun tengah terluka parah, tetapi aku tidak akan sudi menyerah kalah kepada kalian Kata orang tua bertubuh pendek itu dengan suara yang sengit Kalian boleh mempergunakan seluruh kepandayan, kalian untuk mengeroyok diriku Tetapi aku akan memberikan perlawanan terus dan seperti kata duanya itu Orang tua bertubuh pendek kecil tersebut menggerakkan lagi kedua tangannya Malah kedua kakinya juga bergerak lincah, sehingga tubuhnya bergerak ke sana kemari dengan gesit Malah kedua tangannya itu bergerak-gerak menimbulkan angin yang berkesiuran sangat kuat Dalam keadaan demikian, tampaknya memang jelas sekali bahwa kepandayan yang dimiliki oleh orang tua itu sangat luar biasa sekali Namun karena ia dikeroyok oleh kedelapan orang pengeroyoknya, yang rata dua memiliki kepandayan tinggi Maka ia tidak bisa merubuhkan lawan-lawannya itu Di waktu itu, mendadak sekali, dua orang pengeroyoknya telah menerjang Maju dengan senjata masing dua yang menikam ke bagian yang mematikan Orang tua itu berkelit lagi Namun dari arah belakangnya tau dua menyambar sebatang poan keantit Dan tampak tubuh orang tua itu terhuyung mundur beberapa langkah Sebelumnya rubuh terguling, masih sempat ia menyempok ke belakang, pada penyerangnya Seketika itu juga tubuh penyerangnya terpelanting dan rubuh tidak bergerak, pingsan Sedangkan orang tua bertubuh pendek itu juga telah tertotok Tidak bisa bergerak diam tidak bergeming lagi Ketujuh sisa pengeroyoknya jadi girang Dua orang dari mereka segera memeriksa kawan yang pingsan Sedangkan lima orang lainnya menghampiri orang tua bertubuh pendek itu Dengan senjata masih tercekal di tangan mereka masing dua Kelima orang yang telah mengurung orang tua pendek yang dalam keadaan tertotok tersebut Mengawasi mendelik dan salah seorang di antara mereka Yang mencekal puan kuantip, telah berkata dengan suara yang bengis Engkau menyerah kalah atau tidak? Jika engkau masih tetap tidak mengakui bahwa kepandayan kami berdelapan berada di atas kepandayanmu Hem, hem, biarlah engkau kami binasakan saja Walaupun dalam keadaan tertotok seperti itu Tetapi orang tua bertubuh pendek terabut bisa berbicara Mulutnya bisa digerakan Dengan sengit dan mengandung kemarahan Ia telah berkata Walaupun bagaimana tidak bisa aku mengakui bahwa kalian berdelapan memiliki kepandayan yang lebih tinggi dariku Hem, kalian berjumlah delapan orang Sedangkan aku seorang diri Maka jika memang kalian bisa memperoleh kemenangan pada diriku Itulah merupakan kemenangan orang dua pengecut Karena dengan jumlah banyak kalian berdelapan mencari kemenangan Hem, sungguh tidak tahu malu Manusia dua bermuka kulit badak Setelah mengandalkan jumlah banyak untuk menindas orang yang sendirian ini Kalian masih memiliki muka hendak mengagul-agulkan diri bahwa kalian telah menang Sungguh tidak punya malu Cis tanda seru bukan main marahnya kelima orang itu Mereka telah melirik kepada kedua kawan mereka yang tengah menolongi seorang kawan mereka yang masih dalam keadaan tertotok Tampaknya kedua kawan mereka itu tidak berhasil untuk membuka totokan pada diri orang itu Dimana kawan mereka yang seorang itu tetap rebah tidak bisa bergerak walaupun tubuhnya telah diuruti di sana-sini dengan mempergunakan lukang Apalah yang mereka lihat menambah kegusaran mereka Baiklah, jika kau berkepala batu tidak mau mengakui bahwa kepandayan kami berada di atas kepandayanmu Hem, engkau akan kami binasakan dan orang yang bersenjata poan koan pi tersebut telah melangkah maju sambil menggerakkan senjata di tangannya Ia bermaksud akan menotok jalan darah Engtian hiat dan memang jika jalan darah tersebut pada tubuh seorang manusia tertotok pecah atau hancur atau juga putus Tentu menyebabkan korban totokan tersebut akan binasa di saat itu juga Tetapi orang tua bertubuh pendek tersebut tidak merasa takut Wajahnya malah memperlihatkan perasaan marah dan mengawasi meluncurnya poan koan pit lawannya sama sekali Ia tidak merasa gentar Sedangkan poan koan pit itu telah meluncur dekat sekali Hanya terpisah beberapa dim lagi dari jalan darah yang mematikan itu Waktu jiwa lelaki itu bertubuh pendek tersebut terancam kematian Mendadak sekali dari balik sebuah kuburan yang terpisah belasan tombak Meluncur dua butir batu kecil yang terbang cepat sekali Batu yang satu menghantan poan koan pit yang tengah meluncur untuk membinasakan orang tua bertubuh pendek itu Sedangkan batu yang satunya lagi telah menyambar ke tubuh orang tua pendek itu Dengan demikian ia terbebaskan dari totokan dan bisa melompat berdiri Sedangkan orang yang bersenjata poan koan pit itu Waktu poan koan pitnya terhantam balik itu Terdengar suara terang yang nyaring sekali Dan poan koan pit itu telah miring arah menyambar Pemiliknya juga merasakan telapak tangannya jadi pedih bukan main Karena benturan batu itu kuat sekali memiliki tenaga luncuran yang hebat bukan main Dengan mengeluarkan suara seruan yang mengandung perasaan terkejut Orang itu melompat mundur dengan muka yang padam Ia memandang marah ke arah dari mana datangnya batu-batu itu Keempat orang lawannya juga telah memandang ke arah mana tadi dua butir batu tersebut menyambar datang Dan mereka melihat seorang pemuda berwajah tampan dengan sepasang alis yang tebal dan baju berwarna hijau Merupakan pakaian panjang, tengah berdiri dengan sikap yang tenang dan di tangannya tercekal sebatang seruling Yang digerak-gerakan perlahan Matanya memandang dingin Dengan marah, orang bersenjata poan koan pi tersebut telah menjejakan kakinya Tubuhnya melompat ke dekat pemuda berpakaian warna hijau tersebut Ia membentak bengis Siapa kau pemuda kurang ajar? Sungguh berani mati mencampuhi urusanku Bagian 64, jilip 20.4 Pemuda berbaju hijau itu telah tertawa-tawar Ia melirik kepada kawan duanya orang yang bersenjata poan koan pit itu Katanya dengan suara yang dingin Kalian berjumlah delapan orang Mengeroyok seorang lelaki tua seperti itu Apakah engkau dan kawan duamu memang memiliki kulit muka terbuat dari kulit badak? Heh melihat pemuda itu bukannya takut Malah mendamprat dirinya Orang yang bersenjata poan koan pit itu Tambah murka Ia telah membentak bengis Samibil membanting kaki Kau belum mengetahui siapa kami Sehingga engkau berani kurang ajar seperti itu Baik-baik Engkau pun rupanya minta dihajar Kami Pateng Chiu Delapan Garuda Arak Akan membereskan kau juga Mendengar disebutnya Pateng Chiu Pemuda berbaju hijau itu tertawa-tawar Aha, rupanya Pateng Chiu yang sangat terkenal itu katanya Baik, baik Baik, aku Oe Ye Hyok Su ingin sekali berkenalan dengan Pateng Chiu Tentu saja, kalian perlu maju bergelapan Karena jika kalian maju seorang dua hanya membuang-buang waktu saja Bukan main burkannya orang yang bersenjata poan koan pit Ia telah menggerakkan tangannya untuk melancarkan totokan dengan senjatanya Tetapi seorang kawannya telah mencekal tangannya Tunggu dulu kaptah kawannya, yang bersenjata pedang Dan kemudian menoleh kepada Oe Ye Hyok Su sambil tanyanya Apakah engkau Oe Ye Hyok Su, yang sangat terkenal di dalam rimba perselatan sebagai tocu dari toho atu Oe Ye Hyok Su, mendengus dingin Benar, dan kalian tadi telah mendesak orang tua itu untuk mengakui bahwa kepandaian kalian berdelapan lebih tinggi dari kepandainya Maka sekarang biarlah aku yang muda si Oe Ye menggantikannya Untuk membuktikan hal itu, di mana aku akan menghadapi kalian Pateng Chiu merupakan delapan orang pendekar gagah di dalam rimba perselatan Mereka juga gemar sekali minum arak, sampai mabok doaan hebat Itulah sebabnya mereka memperoleh gelaran sebagai Pateng Chiu Tetapi jiwa mereka sesungguhnya baik Mereka juga berasal dari kalangan lurus, di mana mereka mempelajari ilmu silat yang cukup tinggi Walaupun tidak bisa disebut sebagai jago-jago nomor satu Namun jarang ada orang yang bisa menghadapi mereka Tetapi ada satu sifat yang sama dimiliki kedelapan orang ini Mereka selalu ingin menang di atas orang lain Selalu merasa bahwa kepandaian mereka berdelapanlah yang tertinggi tanpa tandingan Karena sifat mereka inilah kedelapan jago tersebut sering terlibat dalam pertempuran Dengan berdelapan sekaligus maju, menghadapi lawan Mereka maka Pateng Chiu selalu berhasil merengalahkan lawan duanya Dan begitu juga halnya dengan orang tua bertubuh pendek tersebut Ia merupakan seorang tokoh perselatan yang memiliki kepandaian tinggi Ia bernama Hon Gun Leong Pertemuannya dengan delapan Pateng Chiu telah menyebabkan mereka bertempur Karena Pateng Chiu menantangnya untuk bertempur Dan Hon Gun Leong telah berhasil dilukai oleh Pateng Chiu Waktu itu Pateng Chiu mendesak agar Hon Gun Leong mengakui bahwa kepandaian kedelapan jago itu berada di atas dirinya Namun Hon Gun Leong menolaknya Ia berusaha melarikan diri Tetapi jejaknya selalu berhasil ditemui oleh kedelapan lawan duanya Begitulah beberapa kali terjadi pertempuran di antara mereka Yang selalu Hon Gun Leong berada di pihak yang kalah dan semakin terluka lebih hebat Namun sejauh itu Hon Gun Leong tetap tidak mau mengakui bahwa kedelapan orang itu lebih tinggi kepandaiannya dari dia Bun Leong malah lebih relamati di tangan lawan duanya itu Terakhir, dia telah berhasil melarikan diri dan menyembunyikan diri di daerah pekuburan tersebut Ia pun telah mencuri sebuah peti mati dan menculik seorang tukang batu yang dipaksa untuk membuat kuburan yang ada pintu rahasianya Kuburan yang dipergunakannya adalah kuburan dari orang yang tidak dikenalnya dan telah dibongkarnya Tukang batu ilu telah membuatkan ruangan untuk meletakkan peti mati itu Setelah selesai semuanya, Hon Gun Leong menotok jalan darah lupa ingatan dari tukang batu itu Sehingga pergi dengan otak yang tidak waras lagi Sama dengan 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 tetapi itu hanya berlangsung 2, 31 SD 34 Dua halaman ini robek, sama dengan 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 Dengan sama dengan lebih hebat lagi, di mana suara serulinya sebentar meninggi, melengking, sebentar merendah perlahan sekali, seperti juga suara tangis yang menyatkan hati. Perasaan dan jantung dari Pak Teng Chiu jadi semakin tergoncang debat. Mereka berdelapan telah berusaha untuk menguasai perasaan mereka, tetapi selalu gagal. Dengan demikian, membuat mereka jadi mengeluarkan suara bentakan Weng Yaring untuk memecahkan perbatian mereka dari pengaruh suara seruling itu. Tetapi tidak juga mereka terlepas dari pengaruh suara seruling Oe Ye Hyok Su. Malah waktu Oe Ye Hyok Su meniup dengan ada yang menghentak-hentak, di waktu itulah kedelapan Pak Teng Chiu sudah tak bisa mempertahankan diri, mereka menggerakkan kedua tangan mereka, seperti tengah bersilat atau juga seperti tengah menari. Orang tua bertubuh pendek Han Bun Leong telah mengetahui bahwa Oe Ye Hyok Su meniup serulingnya itu untuk menguasai kedelapan lawannya. Walaupun Han Bun Leong berdiri di luar gelanggang, terpisah sepuluh tombak lebih tidak urung ia pun terpengaruh suara seruling. Han Bun Leong merasakan jautungnya berdebar karas sekali, dan kedua tangan dan kedua kakinya seperti ingin berteriak. Cepat-cepat Han Bun Leong mengempos tenaga dalamnya, ia berusaha menguasai dirinya. Namun gagal, dan ia seperti akan menari. Dengan kaget Han Bun Leong menotol tanah dengan kedua kakinya, ia telah melompat mundur berulang kali, menjauhkan diri belasan tombak lagi. Tetapi pengaruh seruling itu masih juga membuntutinya dan ia masih ingin menari. Cepat-cepat Bun Leong melompat mundur lagi dan akhirnya ia bisa juga terhindar dari pengaruhnya suara seruling Oeyeyoksu. Sedangkan Pak Teng Chiu yang waktu itu tengah menari dua di bawah pengaruhnya suara seruling Oeyeyoksu, terus juga berteriak-teriak, hentikan, hentikan. Tetapi Oeyeyoksu terus meniup serulingnya. Sembil meniup, kakinya juga tetap melangkah ke sana kemari, diselingi dengan tubuhnya yang berkelebat cepat seperti gumpalan warna hijau. Suara seruling itu tetap mengalun panjang dan pendek tidak menentu. Dengan mengandalkan suara serulingnya itu ternyata Oeyeyoksu telah dapat menguasai delapan lawannya, yang terus juga menari dua semakin cepat. Tentu saja kedelapan jago Pak Teng Chiu tersebut ketakutan bukan main. Harus diketahui, jika mereka terlalu lama dikuasai oleh suara seruling yang diiringi dengan lewekang yang telah sempurna, tentu mereka akan menari terus dan kehabisan tenaga, dan akhirnya mereka akan mati lemas. Itulah yang ditakuti oleh Pak Teng Chiu. Maka mereka sambil menari dua berusaha mengerahkan lewekang mereka untuk membendung pengaruh suara seruling itu. Namun kedelapan jago itu selalu gagal dengan usaha mereka, lewekang mereka rupanya tidak semahir yang dimiliki Oeyeyoksu. Ada berapa orang di antara mereka yang berusaha menggerakkan tangan mereka menutupi telinga mereka, tetapi itu tidak lama. Begitu suara seruling mengalun meninggi di waktu itu pula tangan mereka tak bisa menempel di telinga telah bergerak-gerak menari lebih hebat. Benar dua Pak Teng Chiu jadi ketakutan bukan main, mereka sampai berteriak, hentikan, kami menyerah kalah, kami menyerah kalah, dan senjata mereka telah berjatuhan malang melintang di tanah. Di saat itu Oeyeyoksu meneruskan tiupan serulingnya, sama sekali dia tidak memperdulikan teriakan dua Pak Teng Chiu. Dan juga suara serulingnya itu mengalun terus semakin meninggi. Bagaikan kalap, kedelapan Pak BNG Chiu tersebut menari dua lebih cepat dan kuat. Sampai akhirnya tenaga mereka habis dan Pak Teng Chiu rubuh terjungkal lemas di atas tanah, muka mereka pucat sekali. Waktu itulah Oeyeyoksu baru berhenti meniup serulingnya. Hem, kalau memang aku tidak menaruh belas kasihan pada kalian, aku bisa meniup serulingku ini dan kalian akan mati lemas kata Oeyeyoksu dengan suara yang dingin. Kedelapan jago Pak Teng Chiu itu tidak menyahuti, mereka telah cepat dua duduk bersemedi, untuk mengatur jalan pernafasan mereka. Lewat beberapa saat, mereka telah melompat berdiri, salah seorang di antara mereka telah berkata sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Oeyeyoksu, sungguh menakjubkan sekali. Rupanya apa yang tersiar di dalam rimba persilatan, bahwa Aoyang Hong, Ang Chit Kong, Ork Tiong, Yang, Toan Hongya dan Oeyeyoksu benar dua merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian luar biasa. Dan lima jago luar biasa itu ternyata memang tidak memiliki nama kosong. Mendengar disebutnya nama Ang Chit Kong, Ong, Tiong, Yang, Aoyang Hong dan Toan Hongya maka Oeyeyoksu berubah. HMMM, aku tidak bisa dipersamakan dengan mereka kata Oeyeyoksu kemudian. Kami berlima memang bersahabat dan memiliki kepandaian sendiri-sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka tidak bisa dipersamakan seperti itu orang yang berkata tadi telah mengangguk cepat. Benar, dengan hanya sebatang seruling, dan dengan mempergunakan suara seruling saja, kami telah rubuh di tangan Oeyeyai Taihiap, apalagi jika memang Oeyeyai Taihiap mempergunakan kepandaianmu, tentu kami. Akan terbinasah hanya dalam satu gebrakan. Oeyeyoksu menatap dingin ke delapan pateng ciu, kemudian, HMMM, kalian semula merasa bahwa kepandaian kalian berdelapan sangat tinggi dan mendesak orang tua itu untuk mengakui bahwa kepandaian kalian berada di atas kepandaiannya. Sekarang bagaimana pendirian kalian kami berdelapan memang merupakan katak-katak dalam tempurung, sama sekali tak bisa melihat tingginya langit dan dalamnya bumi. Sungguh membuat kami menjadi malu sekali menjahuti salah seorang pateng ciu. Kalau memang kalian telah menjadari akan hal itu, sekarang kalian pergilah kata Oeyeyoksu dengan suara yang dingin. Pateng ciu tidak berani banyak bicara lagi, mereka khawatir kalau dua Oeyeyoksu merubah keputusannya itu. Mereka telah memberi hormat dan kemudian berlalu meninggal kau tempat itu Oeyeyoksu hanya mengawasi saja. Sedangkan Honggun Leong telah menghampiri Oeyeyoksu. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh Oeyeyai Taihiap tanda seru katanya sambil memberi hormat. Oeyeyoksu menyingkir, kemudian daagan sulara yang tawar ia berkata, kau juga pergi meninggalkan tempat ini. Tanda seru Honggun Leong jadi tertegun. Apa? Oeyeyai Taihiap tanyanya tergagap tidak mempercayai apa yang didengarnya. Apakah telingamu tuli? Pergi dari tempat ini kata Oeyeyoksu lagi. Dingin sekali suaranya. Han Bun Leong memandang sejenak pada Oeyeyoksu lalu ia menjura memberi hormat dan memutar tubuhnya, berlalu meninggalkan tempat itu. Oeyeyoksu masih berdiri di tempat nefa, is mengawasi kuburan dua yang terdapat di tanah pekuburan tersebut. Mulutnya bersenandung perlahan dan kemudian mengangkat seruling lalu ia meniupnya. Suara seruling pun mengalun di sekitar tempat tersebut, mengisi kesepian dan kesunyian di tanah pekuburan tersebut. Sejak terjadinya peristiwa itu di mana Oeyeyoksu merubuhkan Pak Teng Chiu hanya dengan menggunakan suara serulingnya, ia memperoleh keharuman nama yang bukan main dan terkenal sekali, karena Pak Teng Chiu setiap kali bertemu dengan orang dua rimba persilatan, baik yang menjadi lawan mereka, maupun yang merupakan sahabat mereka, selalu membicarakan perihal kegagahan dari Tocu Toho Atsu tersebut, yaitu Oeyeyoksu. Bagian 65, jilip 20.5 Tetapi nama Oeyeyoksu yang begitu terkenal telah mendatangkan perasaan yang tak mengembirakan di hati seorang tokoh persilatan lainnya, yaitu Ao Yang Hong, yang merasa iri dan dengki. Ao Yang Hong memang mengetahui bahwa namanya tidak kalah terkenalnya dengan Oeyeyoksu, tetapi Ao Yang Hong menghendaki dirinya merupakan jago yang nomor satu. Tentu saja Ao Yang Hong menghendaki Oeyeyoksu, maupun Ong Tiong, Yang, Ang Cip Kong, dan Toan Hongya juga berada di bawah dari keharuman namanya. Namun disebabkan berlima memang memiliki kepandayan yang sama tingginya, dengan sendirinya mereka berlima juga yang sangat terkenal dan sama dua memiliki nama yang menggetarkan rimba persilatan. Terkandung maksud di dalam hati Ao Yang Hong, jika ia memiliki kesempatan, ia ingin sekali mengadu kepandayan dengan Ong Tiong, Yang, Oeyeyoksu, Toan Hongya dan Cip Kong. Tetapi sejauh itu, ia masih belum memiliki kesempatan, karena sejak pertemuannya yang terakhir dengan Oeyeyoksu dan yang lain duanya, Ao Yang Hong tidak pernah bertemu lagi dengan mereka, mereka telah merantau ke berbagai temgat. Begitu pula halnya dengan Ang Cip Kong yang telah menjadi Pangcu Kei Pang, di mana ia telah memimpin perkumpulan pengemis tersebut dengan baik, memperoleh kemajuan yang pesat, Kei Pang berkembang, baik sekali, sehingga memiliki cabang dua yang meluas di seluruh daratan Tionggoan. Setelah memberikan kekuasaan kepada wakil-wakilnya untuk semua ketua cabang Kei Pang, Ang Cip Kong lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkelana. Hanya sekali dua, jika Kei Pang menghadapi urusan yang besar dan penting, Ang Cip Kong baru kembali ke markas pusat Kei Pang untuk mengurus dan memimpinnya. Karena memiliki waktu lama yang cukup banyak, maka Ang Cip Kong bisa memergunakan waktu untuk mendatangi tempat dua yang indah untuk pelesir. Di samping itu, sering Ang Cip Kong mendatangi dapur istana, di sana dia telah melalap santapan yang lezat dua yang sesungguhnya untuk Kaisar, dan ia memakannya sebelum Kaisar sendiri memakannya. Dan suatu kali, pernah Ang Cip Kong bersembunyi selama tiga bulan di dapur istana, di mana dia telah menikmati ratusan macam masakan yang lezat dua. Dan kegemaran makan Ang Cip Kong memang semakin menjadi saja, semakin tua semakin tidak bisa dibendung, sampai kak, di waktu dia melepaskan jabatan Pang Cukai Pang, kegemarannya untuk bersantap masakan yang lezat dua tidak juga berkurang. Sering juga Ang Cip Kong mendengar nama Oaye Yokso, Ong Tiong, Yang, Aoyang Hang dan Toan Hongya, yang disebut oleh jago rimba persilatan, sebagai jago-jago tanpa tandingan. Dan mendengar itu, walaupun Ang Cip Kong sendiri sering mendengar juga, bahwa dirinya termasuk di antara jago tanpa tandingan itu, Toh Ang Cip Kong merasakan tangannya jadi gatal dan ingin sekali ia bertanding dengan keempat jago lainnya itu, untuk menentukan siapakah yang paling tinggi memiliki kepandayan. Itulah sebabnya, Ang Cip Kong telah sengaja berkelana ke berbagai tempat, untuk mencari jejak Ong Tiong, Yang, Aoyang Hong, Toan Hongya dan Oaye Yokso. Sejauh itu ia masih belum berhasil untuk menemui jejak mereka, tetapi sambil mengembara Ang Cip Kong juga banyak melakukan pekerjaan besar, seperti juga membereskan pertikaian antara golongan dari pintu perguruan yang memiliki permusuhan. Dengan memiliki kepandayan yang tinggi, Ang Cip Kong bisa menyelesaikan semua urusan itu dengan baik. Dengan sendirinya pula nama Ang Cip Kong juga semakin terkenal, terlebih lagi memang Kepang Tian Lamatian banyak memiliki jago-jagonya yang tangguh dan memiliki kepandayan tinggi karena Ang Cip Kong sendiri yang telah turun tangan memberikan petunjuk dan mewariskan satu-dua jurus dari kepandayannya. Ketika dalam suatu kesempatan ia bertemu dengan Aoyang Hong, kedua jago yang masing-masing memiliki kepandayan sangat tinggi ini telah bercakap-cakap dengan gembira. Bahkan ketika Ang Cip Kong menyinggung-menyinggung-minggung perihal mengadu kepandayan di antara mereka berlima. Aoyang Hong kontan menyetujuinya. Memang aku pun tengah memikirkan bahwa itu, saudara Ang, kata Aoyang Hong. Dan jika saja Oeyye Tocu, Ong Tojin dan Toan Hong yang menyetujui usul kita, lebih baik kita mengadakan pertemuan dan merundingkan ilmu silat, guna menentukan siapa di antara kita sesungguhnya yang memiliki kepandayan paling tinggi bukan main girangnya Ang Cip Kong. Jika begitu, kalau memang kelak saudara Aoyang bertemu dengan salah seorang di antara mereka, kau beritahukan maksud kita ini, dan kalau memang mereka menyetujui, nanti kita mencari sebuah tempat, untuk dijadikan tempat pertemuan di mana kita akan saling merundingkan ilmu silat Aoyang Hong mengiakan. Begitulah mereka telah berpisah. Dan Aoyang Hong memang kemudian bertemu dengan Oeyye Yok Su dan telah menyampaikan keinginan Ang Cip Kong dan juga termasuk keinginannya juga, untuk mengadakan pertemuan di antara mereka berlima, guna mengadakan perundingan ilmu silat. Semula Oeyye Yok Su tidak begitu menyambuti keinginan dari kedua jago tersebut, karena Tocu dari Toho Atu tersebut beranggapan bahwa hal itu hanya membuang dua waktu dan tak menarik. Tetap di atas desakan Aoyang Hong, akhirnya ia menyetujui juga. Begitulah, Aoyang Hong dan Oeyye Yok Su telah melakukan perjalanan bersama-sama untuk mencari jejak Ong Tiong Yang dan Toan Hong Dia. Untuk mencari Toan Hong Ya memang tidak begitu sulit, sebagai seorang kaisar dari Thaili, tentu ia bisa dijumpai di istananya. Tetapi untuk mencari Ong Tiong Yang, sulit sekali, karena Ojin tersebut memang selalu merantau tidak menentu tempatnya. Karena itu Oeyye Yok Su dan Ooyang Hong telah mencari dulu Ong Tiong Yang, dan kelak jika mereka telah berhasil mencari jejak Ong Tiong Yang, barulah mereka akan menemui Toan Hong Ya, guna mengundang kaisar Thaili tersebut, ikut dalam pertemuan mereka mengadakan perundingan ilmu silat. Setelah hampir satu tahun Oeyye Yok Su dan Ooyang Hong mencari jejak Ong Tiong Yang, akhirnya mereka berhasil menemui jejak Tojin tersebut. Tetapi tidak disangka dua, Ong Tiong Yang sendiri mempunyai maksud yang serupa. Bahkan ia mengatakan bahwa ia telah berhasil menemui sejulit kitab ilmu silat luar biasa, yaitu Kiu Im Chin Keng. Siapa yang memahami ilmu silat yang terdapat dalam kitab itu, benar dua ia akan memiliki kepandaian Veng luar biasa tingginya dan akan menjadi jago nomor satu. Sebagai seorang imam yang berhati polos dan jujur, Ong Tiong Yang tidak mau mempelajari kitab itu, karena dianggapnya bukan miliknya, ia menemukan kitab pusaka itu secara kebetulan saja. Tentu saja Ong Tiong Yang mengetahui bahwa ilmu silat yang terdapat di dalam kitab itu merupakan ilmu silat luar biasa, namun ia tidak mau mengingkari pintu perguruannya sendiri, yang merupakan pintu perguruan yang memiliki ilmu aliran lurus. Menurut Ong Tiong Yang dengan melatih diri pada ilmu pintu perguruannya, ia pun bisa menjadi seorang jago yang kosan. Ong Tiong Yang mengatakan, jika memang kelak mereka telah mengadakan pertemuan untuk merundingkan ilmu-ilmu silat, dan siapa yang menang berhak untuk memiliki kitab pusaka ini. Di waktu itu jika memang ia yang berhasil memperoleh kitab tersebut, ia baru akan mempertimbangkan lagi, apakah dia akan mempelajari kitab Kiu In Chin Keng tersebut atau tidak. O E Y Y Ok Su dan O Yang Hang jadi girang mendengar hal itu. Memang O Yang Hang memiliki hati yang agak liciklah cerdas sekali di samping itu sangat cerdik dan selalu ingin menang sendiri juga. Mendengar perihal kitab Kiu In Chin Keng itu, dia menjadi membayangkan betapa ia jika berhasil memenangkan dalam pertemuan perundingan ilmu silat nanti. Dan kitab Kiu In Chin Keng itu jatuh katangannya, tentu ia bisa memperdalam ilmunya dan akan jadi seorang pendekar tanpa tandingan, seorang jago yang sudah tidak memiliki lawan lagi. Itulah sebabnya O Yang Hang telah mendesak Ong Tiong Yang untuk secepat mungkin menyelenggarakan pertemuan mereka itu. O E Y Y Ok Su juga tertarik pada keandahan dua yang bersangkut praut dengan ilmu silat, jadi begitu tertarik dan telah mendesak Ong Tiong Yang untuk mengadakan pertemuan mereka. Ong Tiong Yang setelah berpikir sejenak, kemudian menetapkan bahwa di musim panas, pada tahun mendatang, dalam bilangan bulan keempat, mereka akan bertemu di gunung Ho Asan. Dan dipilihnya Ho Asan menurut Ong Tiong Yang, karena mereka harus memilih sebuah tempat yang cocok untuk dapat dengan tenang meagadakan perundingan ilmu silat. O E Y Y Ok Su dan O Yang Hang menyetujuinya dengan segera. Dengan ditunjuknya Ho Asan sebagai tempat berkumpul, tentu mereka bisa lebih mudah berkumpul. Dan O E Y Y Ok Su bersama O Yang Hang menyatakan pada Ong Tiong Yang mereka akan pergi ke Tai Li, untuk memberitahukan hal itu pada Tuan Hong Ya, dan mengundang Kaisar Tai Li tersebut untuk mengambil bagian dalam pertemuan dan berunding ilmu silat itu. Begitulah, mereka telah berpisah lagi. Tuan Hong Ya yang dikabarkan mengenai akan diadakannya pertemuan perundingan ilmu silat oleh Ong Tiong Yang, O E Y Y Ok Su, A O Yang Hang dan Ang Chit Kong, jadi gembira sekali. Sebagai seorang raja yang sejak kecil telah gemar mempelajari ilmu silat seperti itu, terlebih lagi oleh tokoh-tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian luar biasa, benar-benar sangat menarik hatinya. Siapa-siapa saja yang akan berkumpul di Hoa San Tanya Toan Hong Ya. Kita berlima, tetapi jago-jago dari luar kalangan pun, jika mereka memiliki kepandaian yang tinggi, boleh ikut serta. Malah, akhir-akhir ini terdengar berita di dalam rimba persilatan terdapat seorang jago yang memiliki kepandaian sangat tinggi yaitu Hiu Qian Jin dan kami bermaksud akan mengundang jika memang kami bisa bertemu dengannya, kata E Y Y Ok Su. A O Yang Hang membenarkan perkataan E Y Y Ok Su. Kemudian E Y Y Ok Su telah pamitan dan pergi mencari Ang Chit Kong. Dua bulan mereka mencari Raja Pengemis itu dan akhirnya mereka bisa menemui Ang Chit Kong. Segera disampaikan perihal dipilihnya Hoa San sebagai tempat mereka berkumpul dan Ang Chit Kong menerima keputusan tersebut dengan girang. Ya, kelak di bulan keempat pada musim panas kita akan bertemu lagi di sana kata Ang Chit Kong. Begitulah, akhirnya mereka telah bersepakat untuk bertemu di gunung Hoa San pada bulan keempat di musim panas mendatang. Pertemuan di Hoa San, yang dikenal dengan nama Hoa San Lun Kiam, merupakan pertemuan kelima jago yang terdiri dari Ang Chit Kong, Ong Tiong, Yang, O E Y Y Ok Su, A O Yang Hang dan To An Hong Gia. Rencana pertemuan tersebut, yang masih menantikan waktu beberapa bulan, merupakan pertemuan yang menarik sekali, dan cepat pula tersiar luas di dalam rimba persilatan, sehingga banyak sekali menarik perhatian jago-jago rimba persilatan. Di antara para pendekar dua rimba persilatan lainnya yang memiliki kepandayan tinggi, telah bermaksud hendak ikut dalam pertemuan di Hoa San itu. Memang mereka telah mendengar perihal kehebatan kepandayan kelima jago luar biasa seperti Ong Tiong, Yang, Ang Chit Kong, O E Y Y Ok Su, A O Yang Hang dan To An Hong Gia, namun mereka betul pernah bertemu sendiri dan mengadu ilmu. Itulah sebabnya mereka masih memiliki keberanian dan keinginan untuk mengadu ilmu dengan kelima jago sakti tersebut. Mengenai rencana akan diadakannya pertemuan antara kelima jago luar biasa di Hoa San Benar II merupakan berita yang menggemparkan rimba persilatan. Dan jago-jago lainnya yang mendengar hal itu telah melatih diri dengan giat, mempersiapkan diri untuk ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Bagian 66, jilip 20.6 Hoa San merupakan gunung yang tinggi, puncaknya diselubungi salju, tetapi menjelang musim panas, salju telah mencair dan juga telah dipenuhi oleh pohon dua bunga yang indah. Berlainan dengan gunung dua Tian San dan Himalaya, yang setiap tahun puncaknya selalu diselubungi oleh salju, di mana sepanjang dunia ini masih berputar, selama itu pula salju yang menutupi puncak kedua gunung itu tidak pernah mencair, dan di waktu musim panas salju pun tak pernah berkurang tebalnya. Sedangkan Hoa San, begitu memasuki musim semi, Syaiju telah tipis dan berkurang banyak, dan menjelang musim panas, di waktu itulah Hoa San bersih dari salju. Dengan demikian, tepatlah Ong Tiong yang memilih gunung tersebut untuk dijadikan tempat pertemuan mereka. Sebulan lagi akan tiba pertemuan di Hoa San yang akan mempertemukan kelima jago luar biasa tersebut, tetapi gunung Hoa San di bulan tiga tersebut telah dibanjiri oleh kedatangan jago-jago dari berbagai kalangan dan pintu perguruan. Mereka terdiri berbagai macam manusia dan bermacam pula kera berpakaian maupun adat tabiat mereka. Semuanya telah berkumpul di Hoa San walaupun masih cukup lama untuk tibanya pertemuan antara Ong Tiong, Yang, Oe Ye Yok Su, Aoyang Hong, Ang Cip Kong dan Toan Hongya tetapi telah ratusan jago yang berkumpul di puncak Hoa San. Masin dua telah memilih tempat untuk mereka mendirikan perkemahan. Tetapi, karena telah berkumpul jago-jago dari berbagai aliran dalam jumlah yang begitu banyak dan dalam waktu berkumpul yang cukup lama, maka selama itu sering terjadi bentrokan dua di antara mereka. Ong Tiong, Yang dan keempat jago lainnya juga tidak menyangka bahwa rencana pertemuan mereka akan tersiar beritu luas di dalam rimba persilatan, dan juga bisa mengundang begitu banyak orang dua yang berniat untuk ikut dalam perundingan tersebut. Rencana mereka semula hanya berunding berlima dengan beberapa jago-jago tersebut lainnya, tetapi siapa tahu peminatnya begitu banyak. Keributan dua yang sering terjadi di waktu berkumpulnya para jago tersebut di puncak Hoa San sering menimbulkan kekalutan dan juga tidak jarang sampai jatuh korban. Waktu yang ditentukan di mana kelima jago luar biasa itu akan berkumpul dan mengadakan pertemuan, telah hampir tiba. Itulah pertemuan yang tidak dipersiapkan dengan segala macam keperluan-keperluan seperti meja atau kursi, karena memang jago-jago luar biasa itu hanya akan mengadakan pertemuan yang sederhana. Namun dengan membanjirnya jago-jago dari berbagai kalangan, telah membuat di situ terdapat banyak sekali peralatan yang bisa dipergunakan, karena banyak yang membawa kursi sendiri atau yang tidak membawa telah menebang pohon dan telah membuatnya sendiri. Waktu yaok mereka miliki memang cukup panjang. Udara di musim panas cukup menyenangkan hangat dan terlebih lagi tempatnya indah, penuh dengan pohon dua beraneka warna. Dan waktu yang telah ditentukan di mana Ong Tiong, Yang, Aoyang Hong, Oaye Hyok Su, Toan Hongya dan Ang Chit Kong akan bertemu telah tiba. Kelima jago-jago muda yang memiliki kepandayan luar biasa itu benar-benar terkejut waktu melihat dihoasan tetap berkumpul demikian banyak jago-jago dari berbagai aliran. Mereka tak menyangka bahwa pertemuan ini yang mereka selenggarakan bisa menarik perhatian begitu banyak dari orang dua rimba persilatan. Tecapi disebabkan para jago-jago dari berbagai kalangan itu telah berkumpul di situ, dengan sendirinya mereka juga tidak bisa menampik kehadiran mereka untuk ikut ambil bagian dalam pertemuan dan perundingan ilmu silat. Tetapi disebabkan Ong Tiong yang berlima memang memiliki kepandayan tinggi, maka mereka yang menjadi pemimpin dalam pertemuan itu. Di samping itu, mereka berlima pula yang akan bertindak sebagai pengawas dari pertandingan yang akan berlangsung, untuk menilai siapa di antara para jago-jago berbagai kalangan itu yang berhak untuk ikut dalam perundingan ilmu silat yang mereka selenggarakan ini. Begitulah, seorang demi seorang telah maju ke gelanggang pertempuran, mereka telah bertanding. Kalah dan menang beruntun silih berganti. Setiap ada seorang jago yang telah rubuh, digantikan oleh jago layonya. Semakin lama, yang maju ke gelanggang semakin tinggi kepandainya. Dan pertempuran yang terjadi juga semakin hebat pula, di mana mereka selalu mempergunakan dua keel. Yaitu keel pertama dengan mempergunakan ilmu kepalan tangan kosong. Jika memang pertempuran mempergunakan tangan kosong itu telah selesai, baru dilanjutkan dengan mempergunakan senjata tajam. Banyak juga, korban yang telah berjatuhan, tetapi selama itu belum ada seorang jagoan pun yang memikir kepandainya benar dua tinggi atau berhak untuk ikut dalam golongan kelima jago luar biasa tersebut. Tidak lama setelah berakhirnya pertempuran para kaum muda, di tengah gelanggang telah maju jago-jago golongan tua, kepandainya mereka memang jauh lebih tinggi dari golongan muda. Dan pertempuran yang berlangsung juga semakin hebat saja. Tidak jarang, ada jago yang telah terluka parah dan hampir menemui kematian, korban dari pertandingan itu. Menjelang sore hari, pertempuran antara jago-jago itu telah semakin sedikit jumlahnya, dan yang belum bertanding tinggal belasan orang saja. Ong Tiang yang menganjurkan agar mereka beristirahat dulu malam ini, besok pagi baru melanjutkan pulak pertandingan tersebut. Begitulah, malam itu, mereka mengadakan pesta minum dua di puncak koasan sambil memperbincangkan ilmu silat jago-jago yang telah kalah dalam bertanding, juga tidak meninggalkan puncak koasan setidak duanya mereka hendak ikut menyaksikan jalannya pertempuran jago-jago lainnya yang memiliki kepandain lebih tinggi dari mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk ikut menyaksikan pertandingan antara lima jago luar biasa itu. Keesokan paginya, pertandingan itu telah dilanjutkan. Belasan jago tua yang kemarin belum kebagian kesempatan untuk bertanding sekarang memperoleh waktu yang cukup untuk mengadu kepandain. Pertandingan itu diawali dengan majunya seorang lelaki tua, yang mengaku karena mata langsung bergelar si Rasemas. Ia bersenjata sebatang pedang panjang. Dan lawan bertandingnya seorang yang bernama Kiu Chiepa yang bersenjata sebatang tombak. Pertempuran kedua orang ini cukup seru dan menurut penilaian dari Ong Tiong yang berlima memang pantas untuk ditonton. 30 jurus mereka lewati berimbang tetapi setelah itu tampak Kiu Chiepa yang telah terdesak hebat, dan di saat suatu kali ia lengah, lengannya telah berhasil dilukai oleh mata pedang lawannya. Kiu Chiepa dinyatakan sebagai pecundang dan kemudian telah langsung kembali bertanding dengan seorang jago tua lainnya yang bersenjata sebatang golok dan bernama Suwang Taulah seorang ahli ilmu golok yang mahir sekali di mana goloknya telah diputar berkelebat dua rapat sekali, melancarkan bacokan dua yang ketat bukan main kepada Talang Su. Tetapi Talang Su juga tidak kalah gesitnya dan pedangnya menyambar dua dengan hebat sekali. Ia menerjang maju dengan tikaman dan tabasan pedangnya, bagaikan seekor rese yang menubruk mangsanya. Pertandingan itu memang cukup hebat dan meagagumkan. Banyak jago-jago yang kemarin telah jadi pecundang, duduk menyaksikan dengan mulut terbuka kagum. Mereka melihat, baik ilmu pedang atau ilmu golok dari kedua orang yang tengah mengadu ilmu tersebut, maupun tenaga dalam mereka merupakan ilmu yang sangat tinggi dan memiliki jurus-jurus yang luar biasa. Angin dari kedua senjata yang berkelebat dua saling sambar menyambar tersebut, tampaknya begitu menyilaukan matu dan berkesiuran sangat keras sekali. Kedua orang yang tengah bertempur itu pun telah berkelebat dua kesana kemari dengan gesit dalam bentuk bayangan belaka. Ong Tiong yang melihat bahwa kepandayan Talang Su sesungguhnya berada di atas Suang Tau, tetapi ia kalah ginkang, sehingga mereka jadi berimbang. Sebagai seorang jago yang telah memiliki kepandayan tinggi sekali, dengan menyaksikan jalannya pertempuran tersebut, Ong Tiong yang segera dapat menerkanya bahwa Suang Tau akan muncul sebagai pemenang. Begitu juga halnya dengan O.E. Yeok Su. Ang Chit Kong, To An Hongya maupun Ao Yang Hang memiliki perasaan yang sama, yaitu telah dapat menerka bahwa Suang Tau akan muncul sebagai pemenang. Dan dugaan kelima jago luar biasa itu memang tepat sekali. Waktu Talang Su tengah memutar pedangnya dengan cepat sekali seperti titiran, maka di waktu itulah Suang Tau telah mengeluarkan suara bentakan, Tau dua goloknya telah bergerak membacok dari atas menuju ke bawah, seperti hendak menerobos lingkaran pedang lawannya. Talang Su tidak juri, ia terus juga memutar pedangnya sambil memusatkan tenaga dalam pada telapak tangannya yang disalurkan pada pedangnya. Benturan yang terjadi antara golok dan pedang itu sangat kuat sekali. Dengan demikian pedang Talang Su jadi terhalang tak bisa diputar terus. Mempergunakan kesempatan itu, waktu golok dan pedang saling bentur tampak Suang Tau telah menggerakkan tangan kirinya mempergunakan telapak tangannya, ia menghantam. Apa yang dilakukan oleh Suang Tau memang tidak pernah diduga oleh Talang Su. Terlebih lagi Suang Tau telah menghantam, dengan telapak tangan kirinya itu kuat sekali. Buk telapak tangan itu menghantam dada Talang Su dengan jitu sekali. Tubuh Talang Su seketika terpental keras sekali ke tengah udara, waktu ia ambruk di atas tanah, seketika ia memuntahkan darah segar tiga kali beruntun, mukanya pucat pias dan tubuhnya lemah, karena tenaga dalamnya telah tergempur hebat, ia juga merintih perlahan menahan sakit yang bukan main, sambil memegangi dadanya yang tadi terpukul. Suang Tau telah dinyatakan sebagai pemenang untuk pertandingan kali itu. Beruntun dia telah merubuhkan jagot tua lainnya, tetapi ketika bertanding untuk ketiga kalinya, ia telah kena dirubuhkan lawannya yang bernama Xin Liang Ko. Dan Xin Liang Ko telah memenangkan dua pertempuran, kemudian rubuh juga. Begitulah, akhirnya pemenang tunggal yang tinggal seorang diri dari pertempuran para orang gagah tersebut bernama Bian Liang San, seorang tua yang memelihara jenggot dan kumis yang panjanglah bersenjata sebuah kipas. Dan dia ah yang berhak untuk berhadapan dengan kelima jago luar biasa, karena ia memiliki kedudukan yang telah sama dengan kelima jago luar biasa itu. Ong Tiong yang telah menoleh kepada keempat sahabatnya sambil tanyanya, siapakah di antara saudara yang hendak main dua dengan saudara Bian Liang San Oe Ye Yeok Su melompat berdiri. Biarlah aku main dua beberapa jurus dengan saudara Bian itu tanda seru katanya. Tetapi waktu itu telah terdengar suara tertawa dari Ang Cip Kong. Saudara Oe Ye, biar aku si pengemis yang main dua dengan saudara Bian kata Raja Pengemis itu. Oe Ye Ye Yeok Su menoleh kepada Ang Cip Kong kemudian mengangguk. Baik ya, tetapi engkau jangan terlalu menghamburkan tenagamu, karena sebentar lagi kita akan mengadu kepandayan akan memerlukan tenaga yang banyak. Jika engkau menghabiskan tenagamu, sekarang, ku kira saudara Ang, engkau akan menyesal tentunya, dan setelah berkata begitu, Oe Ye Yeok Su kembali ke tempat duduknya. Ang Cip Kong tidak melayani sindiran Oe Ye Ye Yeok Su, ia melompat ke hadapan Bian Liang San sambil tertawa dan menggerakkan tongkat bambunya. Saudara Bian, aku si pengemis miskin ingin minta beberapa gebukan dari kau kata Ang Cip Kong, kemudian mengibaskan tongkat kebesaran Kaipang. Bian Liang San tertawa sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Ang Pang Cu, inilah suatu kehormatan buat aku siorang si Bian yang memiliki kesempatan untuk main dua dan meminta beberapa jurus petunjuk dari Ang Pang Cu, jika memang toh kelak aku menutup mata, aku bisa meram dengan hati yang tenang saudara Bian terlalu merendah, justru aku si pengemis miskin yang hendak minta beberapa gebukan dari kau kata Ang Cip Kong tertawa keras. Nah, silahkan mulai mengebut aku menanti Bian Liang San tidak terlaku sungkan. Orang si Bian ini menyadari bahwa lawannya yang sekarang ini bukan lawan yang sembarangan. Ang Cip Kong merupakan salah seorang dari kelima jago luar biasa itu, dan memiliki nama sangat terkenal sekali dalam rimba persilatan. Di samping itu Ang Cip Kong juga sebagai Pang Cu dari Kei Pang, yang memiliki nama disegani oleh orang dua rimba persilatan. Dengan demikian, Bian Liang San telah mempersiapkan seluruh kekuatan lebekannya, untuk menghadapi Ang Pang Cu ini. Maafkan Ang Pang Cu, aku akan terus membuka serangan kata Bian Liang San. Silahkan Ang Cip Kong mengebutkan tongkat bambunya. Bian Liang San sudah tidak berlaku sungkan lagi, dengan cepat dia telah mulai menyerang. Hebat Kero menyerangnya itu, dia mempergunakan kipasnya yang sebentar dibuka dan sebentar ditutup. Jika kipasnya itu dibuka, dia menyerang dengan Kero mengebut, maka kipas itu seperti lempengan besi. Tetapi jika kipas itu ditutupnya maka kipas itu bisa dipergunakan untuk menotok jalan darah lawan. Ang Cip Kong tertawa sambil melompat ke sana kemari. Gerakannya gesit sekali. Dan ia pun telah berseru kaget beberapa kali, pura dua hampir terkena serangan, dan ia mengelakannya. Dengan caranya itu Ang Cip Kong seperti juga hendak mempermainkan lawannya. Tapi dalam beberapa jurus, Bian Liang San segera menyadari bahwa kepandainya itu tidak berarti banyak buat Ang Cip Kong. Karena sebagai seorang jago yang memiliki kepandain tinggi, dia segera mengetahui bahwa kepandain Ang Cip Kong memang benar dua sangat tinggi sekali. Jika memang Ang Cip Kong bermaksud sungguh dua untuk merubuhkannya, hanya dalam satu dua jurus saja Bian Liang San telah bisa dirubuhkannya. Setelah menyerang empat kali lagi dan Ang Cip Kong dapat mengelakannya dengan mudah, di waktu itulah Bian Liang San telah menggerakkan kipasnya, yang ditimpukan ke arah dada si Raja Pengemis tersebut. Ang Cip Kong tidak menjadi kaget. Waktu kipas lawannya itu menyambar dia telah mempergunakan jari telunjuknya untuk menyentil. Cuk kipas itu telah tersentil mental dan jatuh di atas tanah. Tetapi Ang Cip Kong tidak bertindak sampai di situ saja, dengan mempergunakan salah satu jurus dari ilmu andalannya, yaitu Heng Liang Sip Han Chiang. Tampak ia telah menggerakkan tangan kanannya, ia melemparkan tongkatnya ke tengah udara, dan menghantam dengan telapak tangannya. Untung saja Raja Pengemis ini hanya memergunakan tiga bagian dari tenaga dalamnya. Bian Liang San hanya terpental namun tidak terluka di dalam. Waktu tongkat bambu Ang Cip Kong meluncur turun dari tengah udara, Ang Cip Kong telah menyambuti mencekal lagi sambil tertawa. Bian Tai Hiap memang memiliki kepandayan yang membuat orang menjadi kagum buka men kata Ang Cip Kong kemudian. Payas Liang San dengan muka yang berubah merah, telah menjura memberi hormat. Aku si orang Sibian, walaupun melatih diri 30 tahun lagi, tidak mungkin bisa menandingi Ang Pang Cu. Sungguh membuat aku puas bisa merasakan hebatnya kepandayan Ang Pang Cu. Ang Cip Kong mengeluarkan kata dua merendah untuk menghibur orang Sibian itu. Sedangkan O Yang Hang tidak sabar telah berteriak, sekarang tiba giliran kita untuk mengadu kepandayan, guna menentukan siapakah yang berhak untuk memperoleh kitab Kiu Im Chin Kengong Tiong yang mengangguk. Baiklah, kita menunda dulu perundingan ilmu silat di antara kita berlima ini, besok pagi barulah kita memulainya, sekarang semuanya beristirahatlah dulu. Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan di antara kami, silahkan menjadi penonton tetapi sekali dua jangan menimbulkan keributan. Dan bagi yang tidak mau menonton keramaian, silahkan meninggalkan puncak Hoasan ini orang dua rimba persilatan yang berkumpul di tempat itu mana mau pergi meninggalkan puncak Hoasan mereka sebagai orang rimba persilatan yang sejak kecil telah gemar akan ilmu silat yang mereka anggap sebagai darah daging mereka sendiri. Dengan demikian sekarang akan adanya pertunjukan yang sangat menarik dari pertandingan jago-jago luar biasa itu, mana mau mereka berlalu. Malam itu mereka telah berkumpul untuk mengasuh, selama itu mereka juga telah menerka-nerka, entah siapa di antara kelima jago itu yang akan memperoleh kemenangan dalam pertandingan di esok hari, dan kelima jago luar biasa itu sendiri telah berhati-hati untuk mengumpulkan tenaga, guna besok bertanding dengan tenaga penuh. Bagian 67, Jilip 20.7 Penutup. Malam itu Ang Cip Kong tidak bisa tidur, ia memang jenaka, maka ia telah berjalan-jalan untuk menghirup udara segar di malam hari, sambil sekali dua menggoda Aoyang Hong, yang tampaknya memang sudah tidak kesabar lagi menantikan tibanya waktu pertandingan di esok pagi. Saudara Aoyang, mungkin engkau yang akan muncul sebagai jago nomor satu goda Ang Cip Kong pada tengah malam, waktu ia melihat Aoyang Hong duduk bersama di untuk mengumpulkan tenaga dalamnya. Aoyang Hong telah membuka matanya, ia melirik kepada Raja Pengemis tersebut. Saudara Ang, engkau mungkin ingin maksudkan dirimu yang akan memperoleh kemenangan dan memperoleh kitab pusaka Qim Chin Teng Itul. mendengar perkataan Aoyang Hong, Ang Cip Kong tertawa bergelak-gelak. Engkau berkata dengan sebaik itu, tetapi aku tahu, hatimu sendiri tidak sebaik itu saudara Aoyang, engkau mengharapkan aku si pengemis miskin ini besok menjadi lumpuh dan kalah dengan lenyap seluruh kepandaianku, menjadi cacat. Bukankah begitu Aoyang Hong tidak melayani perkataan Ang Cip Kong, ia memejamkan matanya lagi untuk meneruskan semadinya. Tuan Hong-ya yang waktu itu tengah duduk di bawah sebatang pohon, telah berkata, Ang Pangcu, tampaknya kau selalu girang saja, apakah engkau sudah yakin besok akan jadi pemenang nyatanya Tuan Hong-ya. Ang Cip Kong mengetahui bahwa Tuan Hong-ya seorang yang berhati bersih dan jujur, di samping itu Ang Cip Kong memiliki sifat jaaka, Tuh-ya tidak berani kurang ajar pada Raja Tali yang memiliki kiwi bawah tersebut, maka ia menyahuti sambil tersenyum lebar, Tuan Hoag-ya, kepandaianku si pengemis miskin masih terlalu dangkal sekali, mana bisa memenangkan kepandaian Tuan Hong-ya. Tuan Hong-ya tertawa lebar. Bagiku, sesungguhnya menang atau kalah dari pertemuan ini. Aku telah cukup berkumpul dengan kalian guna merundingkan ilmu silat. Itu saja telah lebih dari cukup. Soal menang atau kalah, itu bagaimana besok saja. Jika memang aku besok bisa memperoleh kemenangan, itu namanya memang rejekiku yang bagus. Tetapi memang kalau aku kalah, tentu aku akan menerima kenyataan itu dengan hati yang puas dan akan mempelajari ilmu silatku lebih, tekun lagi di kelap kemudian hari. Bukankah begitu? Ang Pangcu Ang Cip Kong mengangguk. Benar. Jika memang aku pun ternyata kalah, aku akan mencurahkan perhatianku benar-benar memimpin Kai Pang, dan akan puas dengan itu tanda seru itulah maksud yang baik. Maka jika kelap kita sebagai pecundang, tidak ada ganjalan di hati kita masing kata Tuan Hong-ya. Di saat itu, tampak Ong Tiong yang telah merangkapkan kedua tangannya, sungguh percakapan yang mengembirakan pintu ingin ikut bercakap dua bolahkah ikut nimbrungoh, siyahkan, silahkan, Cinjin merupakan jago yang memiliki kepandaian dari aliran lurus, kau juga memiliki jiwa yang suci kami telah mengataui, mungkin di antara kita berlima. Cinjinlah yang memiliki kepandaian yang paling tinggi kata Tuan Hong-ya. Tetapi Ang Cip Kong telah berkata, untuk berhadapan dengan Ong Cinjin, aku belum tentu mau menyerah, tongkat pemukul anjingku ini tentu tidak begitu mudah saja dipatahkan. Tetapi, terus terang, untuk berhadapan dengan Tuan Hong-nya, aku memiliki perasaan kurang enak di hati dan setelah begitu, Ang Cip Kong tertawa bergelak dua Ong Tiong yang tidak marah. Ang Pang Chu, sesungguhnya pertemuan yang kita adakan ini merupakan pertemuan merundingkan ilmu silat. Jika toh kelap kita sebagai pecundang, tetapi kita tidak boleh ambil di hati karenanya, sebab kita bertujuan untuk tetap bersababat, walaupun nanti ternyata ditentukan siapa sebagai pemenangnya. Ini hanya untuk mengetahui, berapa tinggi ilmu silat yang telah kita pelajari bagus memuji Tuan Hong-ya. Dan memang aku pun berpikir begitu. Ong Chin Jin. Namun ku kira, orang si Ooyar dan Oaye Yoksu, si manusia berhati dingin dengan pulaunya yang jelek itu, tengah melamun, untuk memperoleh kemenangan, guna bisa memiliki kitab Kiu Im Chin Tengkata Ang Cip Kong. Oaye Yoksu yang waktu itu tengah rebah di rumput dan memainkan mengusap dua serulingnya, waktu mendengar namanya disebut dua, telah bangun duduk, kemudian dia bangkit dan menghampiri Tuan Hong-nya, Ang Cip Kong dan Ong Tiong Jang. Sebetulnya, ia ingin beristirahat pada malam itu, untuk mengumpulkan semangat, guna menghadapi pertandingan di esok hari. Namun sama halnya seperti yang lainnya, maka Oaye Yoksu juga tak bisa tidur nyenyak. Pengemisang, engkau jangan membuka mulut senakmu saja, kata Oaye Yoksu kemudian, sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Hem, engkau menunjuk bahwa aku dan saudara O yang serakah ingin memiliki kitab Kiu Im Chin Teng, engkau berbuat seolah dua engkau sekerang suci yang tak gemar barang baik. Hem, ku kira malah di hatimu lah yang penuh dengan keinginan, yang mati dua an hendak mempercoleh kitab Pusaka Kiu Im Chin Teng itu, Ang Cip Kong tertawa keras. Aha, aku tidak menyangka Oaye Toku akan semarah itu dengan cepat tersinggung, tidak baik. Nanti tenaga dalammu akan terganggu dan merugikan dirimu sendiri, bukankah besok kita akan mengadakan perundingan ilmu silat, dan jika tenaga dalammu terganggu, bukankah engkau sendiri yang akan menderita rugi tanda tanya dan setelah berkata begitu, Ang Cip Kong tertawa lagi. Ong Tiong yang mengulap dua kantangannya. Sudahlah, jangan kita meributkan soal kitab itu. Bukankah kita bermaksud untuk melihat berapa tinggi kepandayan yang telah kita pelajari, bukan untuk ribut kata imam itu, tetapi Oaye Toksu telah melangkah mendekati Ang Cip Kong, katanya. Saudara Ang, lebih baik kita main dua beberapa jurus untuk menghangatkan tubuh kita dari serangan hawa udara malam yang dingin ini. Ang Cip Kong tertawa keras. Boleh tanda seru, boleh tanda seru, dan ia mengibaskan tongkat bambunya. Mari, memang aku tengah kedinginan. Oaye Toksu melangkah lebih dekat, ia bersiap-siap hendak menyerang. Ang Cip Kong juga berdiri dengan siap-siaga, tampaknya memang pengemis jenaka ini tertarik sekali hendak bertempur beberapa jurus dengan Oaye Toksu. Oh, hentikan, mengapa kalian tidak bisa bersabar untuk menanti tibanya besok? Bukankah besok engkau bisa main dua sepuas hati, bertempur sampai sepuas hati? Ayo hentikan kata Toan Hong Jaya. Ya, Pint So harap kalian jangan keributan, kata pendeta itu. Menimbulkan sedangkan Oeyang Hong yang semula masih duduk bersama di, ketika melihat Oaye Toksu ribut mulut dengan Ang Cip Kong dan mereka hendak saling tempur, jadi tertawa kerasia bangkit dengan gerakan yang gesit, dan berkata nyaring, bagus. Ini baru menarik. Memang di malam sedingin ini alangkah baiknya men dua beberapa jurus. Ayo Oaye Toksu, kau tentu bisa menampar puluhan kali mulut si pengemis kurang ajar itu. Dan kau orang si Ang, engkau pun tentunya bukan pengemis pengecut, yang bisanya menggerak-gerakan mulutmu dan tongkatmu itu saja dengan dibakar seperti itu oleh Hau Yang Hong, Oaye Toksu dan Ang Cip Kong jadi semakin panas, dan mereka telah bersiap-siap hendak bertempur. Tetapi di waktu itulah, Ong Tiong yang telah menyelak di antara mereka. Tunggu dulu kata Ong Tiong Jang. Pint So hendak bicara, kalian dengarlah Ang Cip Kong telah mengebutkan tongkat bambunya ke tengah udara, dan berkata, silahkan Ong Chin Jin berkata Oaye Toksu berdiam diri sajalah mengawasi imam yang memiliki kepandayan tinggi tersebut. Dengarlah, kita besok akan mengadakan pertandingan ilmu silat, maka Pint So hendak mengharap kalian tidak menimbulkan keributan malam ini. Ong Chin Jin, kau memang berhati baik, tetapi kebaikan hatimu itu mungkin tidak bisa diterima oleh seorang si Oaye yang berhati dengki itu kata Ang Cip Kong sambil tertawa. Lebih baik kau mundur saja Ong Chin Jin, biarlah kami mengadu tangan beberapa jurus tetapi Ong Tiong yang telah menggelengkan kepalanya. Tidak, maksud pertemuan ini untuk menggalang persahabatan di antara kita, bukan untuk menjadi musuh, walaupun nanti kita selesai dengan pertemuan ini, kalian tetap harus bersahabat. Di mana persahabatan tidak boleh dirusak hanya disebabkan adanya pertandingan ini Oaye Toksu tertawa dingin. Ong Chin Jin, rupanya pengemis si Ang itu sudah tidak sabar hendak memperlihatkan bahwa ia memiliki kepandain yang tinggi, maka biarlah aku yang coba dua menghadapinya, untuk mengetahui apakah memang benar dua ia memiliki kepandain yang tinggi. Kukira, apa yang selama ini tersiar bahwa Pang Cukai Pang memiliki kepandain yang luar, biasa, itu hanya perkataan yang terlalu dilebih-lebihkan tepat Aoyang Hang dengan suara nyaring membakar. Aoyang Hang memang mengharapkan Oaye Toksu bertempur dengan Ang Chit Kong. Dengan demikian ia bisa menarik keuntungan buat dirinya. Karena jika saja Oaye Toksu bertempur dengan Ang Chit Kong, tenaga dalam mereka akan berkurang banyak, berarti besok mereka sudah tidak memiliki tenaga sepenuhnya. Itulah sebabnya mati dua Aoyang Hang berusaha membakar kedua orang tersebut. Memang apa yang dikatakan oleh Oaye Toksu tepat? Nah saudara Ang, apa engkau berani menerima tantangan dari Oaye Toksu? Menurut Oaye Toksu bahwa kau hanya memiliki nama kosong belaka, dan menurut penglihatanku, memang begitu keadaan yang sebenarnya. Muka Ang Chit Kong tidak berubah mendengar hasutan Aoyang Hang, bahkan ia telah tertawa keras sekali. Katanya, orang si Oaye Toksu, mulutmu terlalu berbisa sekali. Jika memang engkau juga beranggapan bahwa aku bernama kosong belaka, nah, engkau saja yang maju kemari, biar nanti aku gebuk pantatmu sepuluh kali dengan tongkatku ini dan Ang Chit Kong kemudian tertawa keras sekali, untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Aoyang Hang telah tertawa dingin. Mengapa kau tidak segera menerima tantangan Oaye Toksu? Hem, mengaku saja bahwa engkau memang jeli untuk bertanding dengan Oaye Toksu. Ang Chit Kong rupanya sudah tidak bisa menahan sabar, ia menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat ke arah Aoyang Hang, tongkat bambunya telah digerakan untuk menghantam orang si Ooyang tersebut. Tetapi baru saja tongkat bambu itu digerakan, di saat itulah Oong Tiong yang telah bergerak, Tojen Liyahai ini telah menggerakkan tangan kanannya, mencekal tongkat Ang Chit Kong. Saudara Ang, jika memang engkau mau memberi sedikit muka kepadaku, maka engkau harus menuruti perkataanku, janganlah menimbulkan keributan, kata Ong Tiong yang sambil mengawasi tajam sekali kepada Ang Chit Kong. Raja pengemis itu membalas tatapan Tojen tersebut, kemudian ia menghela nafas, sayang ada Ong Tiong yang kuhormati jika memang tidak. Hem, hem menggerendeng pengemis tersebut. Hem, hem, apa tanya Aoyang Hang dengan suara dingin mengejek. Akanku hajar pantatmu seratus kali dengan tongkatku ini menyahuti Ang Chit Kong sengit. Aoyang Hang tertawa bergelak dua dengan suara yang nyaring sekali. Kukira itu hanya mimpi di otakmu saja, mana mungkin, mana mungkin, menerima tantangan Oyeye Toju saja engkau tidak berani, Ang Chit Kong tidak melayani ajakan Aoyang Hang, ia telah mementang kakinya meninggalkan tempat tersebut. Begitulah, keributan di malam itu bisa diatasi oleh Hong Tiong yang. Dan waktu yang telah ditentukan, di mana kelima jago luar biasa itu akan mengadu kepandayan, akhirnya pun tibalah jago-jago yang banyak, berkumpul di puncak Hoasan tersebut sejak matahari Fajar belum muncul memperlihatkan diri, mereka tengah mengelilingi arna tempat di mana kelima orang tokoh sakti itu akan mengadu kepandayan. Memang kira kelima jago luar biasa tersebut mengadu kepandayan sangat luar biasa, mereka masing dua memiliki ilmu yang aneh. Begitulah, selama tujuh hari tujuh malam mereka telah mengadakan pertandingan, yang berlangsung terus tanpa beristirahat. Begitu juga malam hari, mereka meneruskan pertandingan itu. Selama tujuh hari tujuh malam, mereka tidak beristirahat atau tidur. Pertempuran kelima jago luar biasa itu merupakan suatu pertempuran untuk menentukan, siapakah di antara mereka berlima yang akan muncul sebagai jago yang terkosen. Jadi bukan merupakan pertempuran untuk saling membinasakan. Tetapi di hari ketujuh, akhirnya telah tampak bahwa lewekang Ong Tiong yang masih menang setingkat dibandingkan dengan keempat jago lainnya. Malah akhirnya, Ong Tiong yang telah diakui oleh O E Ye Hyok Su, Ang Cip Kong, A O Yang Hang dan To An Hong Ya sebagai jago terkosen, merupakan jago nomor satu, melebih dari mereka. Sampai disinilah kisah O Asan Lun Kiam dan jika memang para pembaca ingin mengikuti jalan pertempuran dari kelima jago luar biasa itu, yaitu Ong Tiong, Yang, O E Ye Hyok Su, Ang Cip Kong, A O Yang Hang dan To An Hong Ya selengkapnya, maka sebagai lanjutan kisah ini Anda bisa membacanya dalam kisah lima jago luar biasa yang tidak lama lagi akan mengunjungi Anda. Tamat. Terima kasih telah menonton!